Hai Sobat Antara, senang sekali menyapa dalam program Friday Talk di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang kesehatan di Indonesia. Dan tidak lengkap rasanya jika kita tidak ngobrol lebih lanjut bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadisadikin. Halo Bapak. Selamat siang Ovi. Selamat siang, saya selalu suka melihat Bapak di berbagai media. Nah ketika ada di dunia ini Pak, mungkin menjadi pertanyaan saya adalah Bapak dengan background 30 tahun, dengan mengurus orang yang bahagia ya Pak, karena berbawa-bawa uang. Lalu masuk ke dunia kesehatan, apakah sebenarnya jangan-jangan dunia kesehatan tidak jauh berbeda? Pengatasan masalahnya, strategi-strategi yang digunakan, atau seperti apa? Nah, bankir sama dokter mirip-mirip sih. Mirip dalam arti mereka bisa bekerja itu bertemu dengan nasabahnya atau pasiennya. Nomor dua, mereka bisa bekerja kalau nasabahnya atau pasiennya percaya mereka. Sama kan, bankir kalau tidak percaya sama bankirnya, tidak mungkin kita mau datang naruh uang di sana, tidak percaya uangnya bisa hilang kan, banknya kecil atau banknya meragukan. Dokter juga sama, kalau kita datang, kok saya sama dia kayaknya nggak sembuh deh, malah dikasih obatnya banyak, bayarnya mahal deh. Ah, mendingan saya cari aja dokter di Malaysia. Itu ciri-ciri bahwa ketidakpercayaan itu yang sebagai basis hubungan antara si pasien atau si nasabah dengan penyedia jasanya, itu penting sekali. Jadi, bankir juga ada kode etik, si dokter juga ada kode etik. Melihat seperti itu sebenarnya, oh kira-kira caranya kita berkomunikasi atau engage, berhubungan dengan pasien-pasien sama. Dan yang saya juga tekankan di sini adalah, kredibilitas, kemampuan dari dokter itu penting sama pentingnya sebagai kredibilitas dan kemampuan teknis dari bankir. Itu saya rasa juga sama dengan wartawan. Karena kalau nggak percaya sama wartawan, dia lihatnya TikTok, Facebook, Instagram kan. Jadi, gimana caranya tempo, kompas, atau antara memastikan bahwa pemirsa, bukan pasien, bukan nasabah, percaya dengan dia. Yaitu dengan cara memastikan bahwa kredibilitas kita, kemampuan kita itu baik. Membangun trust, saya bisa bergaris bawahi Pak Budi. Di sini akhirnya trust atau kepercayaan yang dibangun oleh Pak Presiden adalah tiga poin Pak sebagai Menteri Kesehatan. Yang pertama adalah vaksinasi, atasi pandemi, dan transformasi. Jika vaksinasi sudah berjalan dengan masif dan dapat saya katakan sukses di tahun 2023 ini, lalu pandemi juga sudah teratasi di tahun 2023. Yang menjadi PR yang tantangan adalah transformasi kesehatan. Bagaimana Pak Budi? Memang susahnya waktu saya nggak penuh lima tahun. Jadi Menteri kan cuma tiga tahun sembilan bulan. Udah gitu udah kemakan yang satu dua itu. Karena itu mesti jalan duluan, Bapak Presiden. Jadi saya hitung-hitung waktu terakhir, aduh saya punya waktu tuh mungkin dua tahun lah untuk beresin yang transformasi ini. Ini udah jalan setahun nih, tinggal setahun lagi. Dan setahun itu kan kita sibuk dengan membuat perencanaan yang baik, mereformasi undang-undangnya juga. Karena ini adalah basis dari transformasi ini ke depan. Dan kita mulai mencari pembiayaan untuk mendukung transformasi ini yang benar-benar tahun ini bisa selesai. Jadi tadi juga baru meeting, kita harapkan mulai tahun depan kita akan full speed mengimplementasikan. Jadi fokusnya udah langsung implementasi dari transformasi kesehatan ini. Yang menjadi kalau kita perhatikan transformasi kesehatan ini menekankan pada enam pilar. Salah satunya yang sudah Pak Budi jelaskan tadi. Kalau akan membuat senter kesehatan di masing-masing provinsi, tidak akan bergantung lagi dengan provinsi lain. Yang utamanya juga adalah tentang layanan primer. Kita selama ini sering sekali melihat dunia kesehatan selalu membahas tentang kuratif atau penyembuhan. Layanan primer yang, tanda kutip mungkin dapat saya katakan terabaikan. Hal itukah yang akhirnya menjadi alasan kuat jika layanan primer di Indonesia memang harus kuat jika kita ingin mengembangkan yang lain. Dan risetnya kenapa saya pilih primer, walaupun saya bukan orang kesehatan, adalah nomor satu, saya lihat target kesehatan dunia. Itu ada di Sustainable Development Goal, kan ada berapa sih? 12 atau 15 target. Kesehatan itu nomor tiga, SDG 3. Itu kalimatnya jelas, to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Healthy life, well-being, all people, all ages. Gak ada to cure sick people, tapi healthy life. Saya ketemu, yang kedua, saya ketemu sama Benteri Kesehatan. Siapa namanya ini? Ministry of Health of Singapore. Namanya siapa? Oh Bechera. Secretary of Health and Human Services of United States. Ministry of Health and People from Japan. Gak ada yang namanya Ministry of Sickness. Gitu, jadi kok namanya ini kesehatan semua, itu saya kesehatan. Yang ketiga, begitu saya lihat negara-negara yang belanja kesehatannya paling efisien, kita mengukurnya berapa health spending per kapita dengan average age. Jadi kalau Indonesia spendingnya 140 dolar per tahun rata-rata sekarang dia sampai 72 tahun. Amerika 11.000 dolar per tahun dapat 80 tahun. Kuba sama 80 tahun tapi cuma 1.900. Lebih efisien Kuba, kan? Atau dibandingin sama Singapura, 84 tahun. Paling efisien Singapura, Jepang aja kan lah. 84 tahun, lebih tinggi dari Amerika, kan? Jepang sama 84 tahun, Amerika 80. Singapura spendingnya cuma 2.900. Jepang 4.600. Gak saya lihat negara-negara yang efisien, itu fokusnya adalah menjaga orang tetap sehat. Bukan menyembuhkan orang sakit. Fokusnya di promotif dan preventif, bukan di kuratif. Fokusnya di hulu, bukan di hilir. Jadi kalau kita bisa jaga populasi kita tetap sehat, kalau bisa idealnya rumah sakit kosong, nah itu adalah strategi kesehatan paling baik. Dan gimana jaga tetap sehat? Harus fokus di primer. Ini akhirnya juga menjadi bonus untuk Indonesia jika kita membahas tentang layanan primer yang harus ditamakan terkait dengan bonus demografi di tahun 2030. Jika kita atau masyarakat kita sehat, maka dampaknya akan kita rasakan 2030. Benar begitu Pak, bonus demografi ini? Saya sebenarnya bonus demografi itu ada kaitannya dengan mimpi Bapak Presiden Pak Jokowi untuk menjadi negara maju di 2045. Sebenarnya negara maju itu jelas kriterianya. pendapatan per kapitanya harus di atas 13.000 USD per tahun. Kita Indonesia sekarang 4.700 USD per tahun. Jadi mesti naik 3 kali lipat kan? Itu susah kadang dolar. Dikaitin ke rupiah lah. Kita pendapatannya harus di atas 15 juta per bulan rata-rata. Sekarang kita 5 juta per bulan. Jadi tanya aja di atas 15 juta apa enggak? 15 juta apa enggak? 15 juta apa enggak? Kalau dari 10 orang ditanya, ternyata 8 orang masih di bawah 15 juta. Ah, kita belum negara maju. Kalau Pak saya 20 juta Pak, saya 30 juta, saya 50 juta, 60 juta. Ah, kita udah negara maju. Nah sekarang naikinnya gimana tuh? Di setiap sejarah bangsa-bangsa di dunia tuh, angka itu bisa di cross pada saat puncak bonus demografi. Kenapa? Karena itu orang-orang yang produktif, yang bisa kerja, dapat gaji, kan paling banyak. Jadi kalau dibagi itu, pembilangnya paling banyak tuh income. GTP per kapita adalah total income dibagi total penduduk. Kalau total income yang paling banyak, jadi beda kan 100 juta penduduk yang bisa menghasilkan income sama 200 juta penduduk yang bisa menghasilkan income, ini pasti lebih gede. Nah itu terjadi pada saat bonus demografi. Yang terjadi pucatnya kita 2030. Kalau itu lewat, kemungkinan kita untuk lewat makin kecil. Bukan-bukan mulai. Gak ada pucat demografi cuma sekali. Karena orang kan makin lama makin hidup sehat. Habis gitu, saya nih tahun depan umur 60. Itu udah makin banyak orang kayak saya yang tidak menghasilkan income harus ditanggung oleh teman-teman yang masih muda-muda. Jadi kalau 2030 itu lewat, itu kemungkinan kita untuk menjadi negara maju makin kecil, makin susah. Itu namanya middle income trap. Jadi kita akan trap forever di negara middle income. Jadi kita dosa ke anak kita, ke cucu kita, mereka tidak bisa hidup di negara maju. Bisanya hidup di negara berpengasih yang menengah. Jadi gak boleh lewat nih 2030. Gak boleh lewat orang yang apa yang mesti 2030 nih hidup nih. Itu harus sehat dan pinter. Kalau dia gak sehat dan pinter, gak mungkin 15 juta. Pasti boleh jadi apa pak kerjaannya. Ya Pak ya, harus sehat dan juga supaya 15 juta. Dan itu kalau gak sehat, dia gak pinter, gak bisa lewat 15 juta. Itu sebabnya Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, sama Menteri Agama, penting banget. Penting banget. Jangan sampai salah. Dan jangan sampai salah juga, yang basic di awal, preventif tadi. Berbagai akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Salah satunya ada 300 ribu posyandu. Karena kalau menurut saya pak, jika melihat kita dengan Indonesia, ini yang menjadi tantangan layanan primer, selalu mungkin adalah akses. Bagaimana akses antara di Jawa, dengan daerah di Timur, itu yang masih menjadi tantangan. Dan itu yang harus kita hadapi, Pak. Selama 6 tahun lagi menuju manusia demografi. Dan harus sehat semua tuh. Di berapa? 7 ribu inhabited island kan? Ada 17 ribu kan? Inhabited 7 ribu. 518 kabukat dan kota. 10 ribu kecamatan dan kelurahan. 85 ribu desa. Gitu kan? 300 ribu dusun. Semuanya harus sehat. Dan itu hanya bisa kalau kita lakukan dengan pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan primer. Itu kan? Di SDG3 itu sebenarnya kalau kita pahami, for all people and all ages. All people tuh ada unsur equity-nya, keadilan sosial, ya kan? Artinya orang yang di Jakarta sama yang di Tahuna, ya all people harus dapatkan akses dan kualitas. Akses dan kualitas dan harga juga. Aku bilangnya akses yang baik, kualitas yang baik, sama harga yang baik. Jangan kalau di Tahuna, bisa sih dapat akses dan kualitas, tapi harga 10 kali lipat dari Jakarta. Itu kan nggak benar. Jadi memang sekarang penggencaran untuk preventif ini yang benar-benar sedang digencarkan, Pak ya. Karena target kita seperti yang saya bilang tadi, 6 tahun dan itu adalah waktu yang singkat. Singkat, nggak boleh lewat. Kalau sampai lewat, makin susah kita nembus 15 juta per bulan pendapatan. Di Indonesia sendiri, Pak, mengapa kita masih kurang dokter spesialis? Padahal universitas-universitas di Indonesia melahirkan banyak sekali dokter tiap tahunnya. Saya pertama kali sadarnya itu pada ngurusin kematian bayi. Karena kematian bayi Indonesia tinggi. Apa sih penjumpah kematian bayi? Macem-macem lah. Salah satunya. Bocor, jantung. Jantung, bocor. Kungen et al-hardtuses. Gimana sih gitunya? Kungen et al-hardtuses, bayi kita kan 4,8 juta. Satu per seratus. 48 ribu memiliki kongen et al-hardtuses. 48 ribu setahun. Terusnya dibilangin lagi, dari 48 ribu ini, 25 persen, 12 ribu, itu punya severe kongen et al-hardtuses. Apa? Penyakit jantung bawaan kritis. Apa namanya kritis? Setahun harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, dia meninggal. 12 ribu bayi setiap tahun harus dioperasi, kalau nggak dia meninggal. Satu tanya, berapa ngoperasinya? 6 ribu. Kenapa? Susah. Nggak susah, Pak. Operasi jantungnya jantung kecil, sekece-kelereng kali. Itu butuh spesialis bedah torak kandil vaskular pediatrik. Bedah torak untuk anak, karena jantungnya kecil. Nah, bisanya berapa? 6 ribu. Kenapa? Karena nggak ada spesialisnya. Sisa-nya 6 ribu gimana? Tengok di tengok kanan, jawabannya kan bikin saya sedih. Seleksi alam. Jadi 6 ribu bayi kita meninggal, 12 ribu orang tua harus sedih, hanya karena-karena kita nggak punya dokter spesialis. Bukannya nggak bisa. Nggak ada dokter spesialisnya. Karena susah juga untuk menjadi dokter spesialis. Udah datengin aja dari India, dari Cina. Wah diprotes gitu kan, apa-apa nyelamatin jiwa anak-anak. Ternyata jadi dokter spesialis itu sangat susah. Sangat mahal juga. Karena memang sistem pendidikan dokter spesialis kita, ya satu-satunya di dunia. Yang orang harus berhenti dulu, jadi dokter, masuk perguruan tinggi, bayar uang kuliah, nggak kerja 4 tahun, balik lagi. Padahal di seluruh dunia, spesialis itu pendidikannya, formatnya itu kayak format pilot. Dia tetap kerja, jadi pilot, tetap dapat uang, cuma dia diajarin naik pesawat lebih besar. Jadi mau 737, mau naik ke 747, nggak harus bertidur dulu jadi pilot 737, mendaftar di ITB, bayar uang kuliah di ITB, selama 40 tahun nggak boleh naik jadi pilot, miskin gitu, nggak punya uang, gue baru balik lagi, baru bisa 747 sudah dapat injasa. Nggak gitu. Kita tuh satu-satunya di dunia yang harus begitu. Makanya mahal dan susah. Akhirnya lahirlah kebijakan baru, jika pembentukan. Melalui undang-undang ini, pembentukan dokter spesialis, bisa dilakukan di rumah sakit. Lebih mudah dan tepat guna juga. Dan di seluruh dunia kayak begitu. Walaupun kita yang, bisa saya bilang, terlambat untuk menyadari itu. Berarti bisa saya katakan seperti itu. Iya, mungkin salah satunya itu. Masa diplomatiknya gitu, terlambat lagi. Membahas teknologi, ini juga terkait di tahun 2023 ini, dengan ada kerjasama, untuk meningkatan data. Ini kan data juga masih menjadi masalah. Khususnya data kemarin, kalau kita compare, di ketika pandemi COVID-19, data vaksinasi. Itu kan akan menjadi PR juga, akhirnya dikerjasama dengan Elon Musk di sini. Walaupun ini juga harus lintas sektor pemerintahan, tidak hanya Menteri Kesehatan, tapi Kominfo juga. Sejauh ini seperti apa, Pak? Jadi saya sudah bikin aturan di, Agustus 2022. Di akhir 2023, 3.200 rumah sakit, 10.000 pusus emas, 15.000 klinik swasta, 12.000, ini apa, 12.000 toko obat, apotik, kemudian 6.000 lab, itu harus lakukan 4 hal. Datanya mesti digital, 2. data formatnya mesti sama, 3. data komunikasinya mesti standar, ikut data saya, yang keempat, data sekretinya mesti standar. Jadi sama diperbahkan. Kalau pegang kartu kredit, kita jalan-jalan ke Prancis, ke Paris, masuk restoran, gesek, tanpa kita sadari kan, data kartu kita, Bank Mandiri Indonesia, dibaca sama restoran di Prancis, dikirim ke switchingnya visa di New York, dari New York dikirim ke Jakarta, Jakarta masuk ke Bank Mandiri, Bank Mandiri diintip, limitnya ada apa enggak, di-approve lagi, balik ke visa Jakarta, kirim ke New York, kirim lagi ke Prancis, kirim ke toko aja, approve. Kita kan merasa nyaman, aman-aman, dan aman kan, yang penting bisa dipakai, convenient. Karena data keuangan di seluruh dunia, itu digital, formatnya sama, bisa komunikasinya sama, mau di Prancis, mau di Timbuktu, mau di Brazil, semuanya sama, dan securitynya standar. Nah, diharapkan nantinya, kalau itu udah jadi, mulai tahun depan, kalau kita ke Prodia, periksa darah, langsung masuk ke satu sehat, peduli dunia, besoknya. Mau kolesterol tinggi, minggu depan mau check up, gimana RSUD ya, langsung di check up, hasil check upnya, CT scan MRA, besoknya keluar. Kemudian mau beli obat di apotek, karena ini hasilnya gini, langsung keluar. Terusnya kita mau ke dokter, mau konsul, bisa pakai one time password, kilim ke A, dok saya mau konsul, ini data-data kesehatan saya. Jadi dokternya bisa lihat, oh dia pernah di CT scan, oh dia beli obat di sini, oh dia periksa lab gini, bisa di link sama Apple Watch, oh kalau misalnya dia rajin lari, oh dia jalannya 10 ribu step, setiap hari ini bisa kelihatan. Berarti target juga itu yang ada kerjasama dengan Elon Musk, khusus itu bagaimana Pak? Untuk ini data ini, saya kira percepatan juga, kan butuh dikirim. Dia kan diperbankan, datanya kan mesti dikirim ke, mesti muter-muter datanya. Nah sekarang pusat mas kita 10 ribu, itu 2.500 internetnya jelek. PR lagi, padahal targetnya tadi Bapak bilang setahun harusnya. tapi nggak bisa connect gitu. Kayak misalnya kita mau datang, saya ada kredit card, ya ada restorannya, ada alatnya nggak ada, tapi begitu gesek, nggak bisa nyambung datanya, kan karena nggak ada telkomnya, nggak ada apa-apa. Ya itu, itu kenapa yang kita cari, apa cara yang paling murah dan paling cepat, supaya bisa connect. Karena data memang harus menjadi basic Pak ya, gimana kita mau mengetahui status kesehatan seseorang, jika datanya saja, masih udah zaman kapan gitu. Dan kalau kita bahas nih Pak, yang saya juga menjadi perhatian saya, termasuk dengan transformasi sistem kesehatan. Kita tahu ada 4 pilar, khususnya dalam bidang pembiayaan, ini yang masih menjadi concern juga di masyarakat. Walaupun kita lihat sudah ada BPJS, kesehatan yang mempermudah, namun sistem di dalamnya, masyarakat masih sering sekali mengalami, melakukan semacam mengeluh, dengan birokrasi di rumah sakit, dan masih banyak lagi. Itu bagaimana Pak untuk pemerataan? Memang BPJS itu bagus, itu untuk menjaga agar jangan overcharge. Karena informasi mengenai pembiayaan kesehatan, itu sangat tidak asimetris dan sangat tidak transparan. Saya kasih contoh gini, kalau misalnya, mau beli dolar, kita tahu lah, untuk dapat 1 dolar kan 16 ribu rupiah. Kalau ada toko jual 24 ribu, dibeli nggak? Nggak mungkin pasti kan? Karena kita tahu, oh kalau dolar, atau mau taruh di belositu, di belositu sekarang 4,5 persen. Nggak mungkin ada yang kasih 1 persen dikasih, atau ada bank ngasih tiba-tiba 20 persen. Nggak mungkin kan, dia pasti aneh loh. Kok bunganya 4 persen, di sana 20 persen. Karena informasi itu simetris. Jadi semua orang bisa mengakses informasi yang sama. Beli harga saham, harga saham 5 ribu. Itu ada yang jual, harga saham bank mandiri 10 ribu. Karena nggak mungkin kita beli, kita tahu harganya 5 ribu. Jadi kesehatan nggak gitu. Nggak transparan informasinya. Misalnya saya suka kasih contoh, sunat di pusat-pusat pasar 500 ribu. Sunat di rumah sakit umum daerah 1 juta. Itu dua kali lipat. Sama kayak kita beli dolar 16 ribu, kita beli toko 19, 32 ribu. Sunat di rumah sakit pemerintah di Jakarta bisa 5 juta, 10 kali lipat. Sunat misalnya di rumah sakit swasta yang besar, bisa 50 juta, 100 kali lipat kan. Itu hanya bisa terjadi di sektor kesehatan. Gimana kalau beli kursus 16 ribu, di kursus yang lain, 1,6 juta masih dibeli sama orang. Karena orang nggak sadar, bahwa ada kursus, ada uang dolar yang harganya 16 ribu. Nah, itu terjadi di sektor kesehatan. Nah, ini perlunya kita digitalisasi dan memasyarakan informasi. Kita mesti regulin, supaya orang tahu, ini sama kita beli obat. Di Malaysia itu bisa 1 per 5 di Indonesia, 1 per 3 di Indonesia. Itu kan beda 100 persen, 200 persen. Orang, masalahnya pajak. Beda pajak, wali cuma beda 30 persen gitu ya. Ini bedanya kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lebih mahal di Indonesia. Nah, itu kejadian kenapa? Karena datanya tidak transparan. Informasinya asimetris. Jadi, orang nggak tahu bahwa harganya, oh, usus buntu tuh operasi segini. Oh, sudah tuh operasi segini ya, gampang-gampang gitu. Operasi pasang ring tuh segini, orang nggak tahu. Dan jadi tidak heran sebenarnya kalau masyarakat kita... Dan itu kan kematian kan. Dokter bilang, mesti gini, mesti gini. Usus buntu, Pak. Usus buntu masih di CT scan ya. Ya, orang kalau udah nggak ngerti kan, ya iain aja. Karena asimetris informasinya. Ketidak transparan itu akhirnya yang membuat masyarakat lari ke pengobatan yang, seperti kita tahu, yang tidak ada standarnya. Tapi di sini yang menariknya, pengobatan tradisional, Pak, ini masuk dalam undang-undang. Mungkin boleh, Pak, sedikit dibahas. Ini kan pengobatan ini, contohnya gini ada ya. Kanker. Dulu kanker tuh biasa dibedah, diambil tumornya. Masih ada sisanya. Teknologi berkembang. Oh, dikasih kimia. Namanya kemoterapi. Kanker, dikasih kimia. Mati, oh, ada juga sisanya. Berkembang lagi. Di terapi pakai radio. Radioterapi pakai sinar. Di sinar gitu. Itu kan semua buatan manusia. Dan sekarang perkembangan kanker yang paling modern, itu obatnya bukan buatan manusia, tapi pakai buatan Tuhan. Namanya immunoterapi. Jadi sekarang cancer-cancel dilihat, oh, ini sel cancer kan sel yang berubah dari teman jadi musuh kan sel kita. Semua sel yang masuk di tubuh kita, ini secara teori immune system ya. Saya belajar waktu vaksin. Itu pasti darah putih kita, bukan darah putih lah. Immune system kita ada B-cell, T-cell. Tahu ini musuh. Diserang tuh. Ini kan bikinan Tuhan. Efektif sekali. Dia tahu, ini musuh nih. Serang. Mati. Gak bisa nyebar. Kenapa cancer kok bisa menyebar? Karena dia tadi ya teman. Dia bermutasi jadi musuh. Jadi friend to fool. Dia gak bisa deteksi nih. Si tentaranya Tuhan. Dia temen lah. Padahal udah cancer. Dia nyebar kemana-mana. Karena gak diserang. Nah sekarang banyak peneliti-peneliti di China, di Amerika. Udah geser. Obat itu udah pakai tentara Tuhan aja deh. Kita didik dia. Dia udah ubah jadi musuh nih. Kenapa? Itu perubahannya disitu. Habis dia tahu udah nyerangnya gimana. Nah sekarang perkembangan dunia untuk pengobatan itu lebih baik balik kembali memanfaatkan apa yang ada di alam. Nah itu yang banyak denger-denger baju geser ke sana. Karena pemahaman kita mengenai tubuh manusia itu makin lama makin bagus dengan ada perkembangan bioteknologi. Jadi kita tahu oh ini perubahan terjadi ini. Jadi ngobatinnya mesti gini. Kan kesehatan tuh hanya meriksa dan ngobati. Meriksa dulu jantung pakai stetoskop. Naik lagi pakai EKG. Naik lagi pakai CT scan. Naik lagi pakai apa. Nah itu teknologi pengobatan meriksa berkembang. Teknologi pengobatannya juga berkembang. Dan perkembangin sekarang kembali ke apa ya? Pengetahuan yang selama ini kita belum ketahui yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan itu orang-orang yang dulu begitu. Kan orang dulu kalau ngasih obat kan meracik kan. Betul. Kalau zaman gak ada dokter dengan sekitar yang ini. Dia kan ambil dari tumbuhan-tumbuhan-tumbuhan meracik. Saya kemarin baru tahu yang namanya penicillin itu asalnya dari tumbuhan. Yang namanya misalnya obat metformin untuk diabetes itu asalnya dari tumbuhan. Jadi orang lihat orang kalau ngasih tubuhan ini kok sembuh. Dianalisa sama perusahaan farmasi. Oh ada isolat senyawa dari seribu senyawa tumbuhan ini senyawa ini bisa nurunin darah tinggi. Ini disintesa secara kimia. Tapi asalnya dari alam. Kemudian misalnya penicillin itu juga dari tumbuhan. Oh kok dikasih ini kok sembuh infeksinya. Dilihat oh dianalisa oh dari dua ribu senyawa tumbuhan ini ini ada satu senyawa isolat yang bisa nyembuhin infeksi. Itu dibikin. Nah sebenarnya teori itu udah diketahui dari zaman dulu. cuman pakai feeling. Oh kalau ini jamunya dicampur ini kuku kuku beruang campur daun ini tubuh-tubuh atur. Dan dulu kan udah diatur. Sekarang kita baru sadar bahwa orang Asia orang Afrika orang Amerika itu beda-beda genetiknya. Jadi beda misalnya obat darah tinggi sama saya beda. Kenapa? Kita sukunya beda. sehingga itu sebabnya kenapa dulu diracik tergantung dari orangnya. Jadi sebenarnya orang-orang dulu tuh udah punya wisdom-nya cuman gak bisa menjalankan secara ilmiah. Nah sekarang dengan bioteknologi kita tahu bener-bener penyakit itu sebabnya apa? Dia orang apa? Genetiknya seperti apa? Jadi kita ngobatinnya yang cocok buat dia itu ini. Diracik satu-satu. Namanya precision medicine. Itu adalah ilmu baru di bidang kesehatan. itu berasal dari alam dan itu sangat spesifik ke manusianya individunya. Secara saintifik. Pak Budi saya sebenarnya ingin banyak sekali membahas tentang transformasi sektor kesehatan namun kita tahu jika waktu juga dengan kesibukan Pak Budi kita tidak bisa membahas lagi tapi nanti saya harapkan akan ada episode-episode selanjutnya ya Pak Budi untuk obrolan ini. Pak Budi mungkin karena Pak Budi sendiri adalah background-nya di perbankan otomatis sudah biasa dengan angka. saya mengasumsikan Pak Budi seandainya dengan semua dukungan masyarakat pemerintah transformasi kesehatan ini kita berjalan dengan mulus butuh berapa tahun di Indonesia untuk benar-benar firm di dunia kesehatan. Saya orang fisika fisika itu ada teori relatifitas Einstein namanya. Itu paling gampang gini sih ada kembar lahir di bumi satu pergi ke Pluto kecepatan saya balik ternyata yang kembali ketemu kemaranya dia lebih muda 20 tahun jadi artinya apa? Artinya waktu itu relatif jadi teman-teman ada yang bilang Pak ini butuh 5 tahun loh aku satu tahun lagi pensiun bikin satu tahun ya gitu kan jadi kalau ditanya maunya ini reformasi yang kapan sesenya kalau saya tanya maunya tahun lalu sesenya gitu kan gimana bisa loh time relatif bisa mundur kok kata Einstein juga jadi kalau aku bilang ke teman-teman udah lakukan secepat-cepatnya karena kita gak akan tahu kalau kita lakukan itu dengan cepat ternyata banyak juga yang kita bisa beresin kalau aku ditanya teman-teman kapan kapan mau selesai Pak? besok besok cuma 24 jam kata kamu 24 jam kalau kamu kerjaannya terus gak pake tidur ajak 10 orang bisa jadi 100 jam ya begitulah sobat antara jika kita membahas dengan background fisika Pak jadi saya dibalikin lagi karena waktu itu relatif waktu itu relatif tapi dengan kerja sama kita yakin akan dalam waktu singkat sistem kesehatan di Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya Pak Budi sebagai penutup harapan untuk masyarakat di luar sana tentang reformasi sistem kesehatan kita ingin jadi negara maju Pak Jokowi Pak Presiden pengen Indonesia jadi negara maju di tahun 2045 itu hanya bisa terjadi kalau pendapatan per kapita kita di atas 15 juta per bulan dan momentumnya paling besar pada saat puncak bonus demografi tahun 2030 waktunya tinggal 7 tahun lagi jadi pesen saya ke teman-teman di 7 tahun ke depan kita harus punya masyarakat Indonesia yang sehat dan pinter supaya penghasilannya 15 juta sebulan supaya kita bisa masuk negara maju kalau kita bisa berhasil kita dosa ke anak cuci kita ke cucu dari cucu kita karena mereka seumur hidup akan hidup di middle income trap dengan kembali nah untuk itu supaya bisa sehat karena pinternya urusan panadim supaya sehat jangan sampai sakit jaga kesehatan jangan masuk rumah sakit kalau bisa jangan ketemu dokter dengan cara apa jaga makan dan aktivitas fisik yang baik kalau kita lifestyle kita dijaga gak hidup kita dijaga dan gak hidup sehat makannya dijaga kita jangan apa harus rajin berolahraga rajin juga screening deteksi ini insyaallah kita akan sehat sehat itu penting supaya pendapatan masyarakat tinggi kalau pendapatan tinggi kita akan jadi negara maju terima kasih Pak Budi sehat itu penting yang bisa saya ambil jadi sobat antara sehat itu selain mahal sehat itu sangat penting bagaimana kita bisa mewujudkan bonus demografi di tahun 2030 ini waktu yang singkat dan butuh kolaborasi kita semua semoga berolah ini bisa memberikan kita insight serta pemahaman baru dan sampai jumpa di episode menarik lainnya di podcast antara selamat menikmati